Ada kemungkinan, ada dugaan, uangnya Sambu itu masuk dari judi, PPATK udah nemuin. Ada juga uangnya Sambu itu dirasakan banyak orang, banyak orang. Selain dari institusi kepolisian sendiri, ada dari kementerian, ada dari anggota dewan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian nam suhada pengawal kami. Dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut, secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammir hum tatmira, waktul hum badada, wala tuhadir minhum ahada, ya kawiyya matim, ya munpaqim, amin ya rabbal adzim. Allahumma, Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babi Aldo. Bersama gue, Babi Aldo, YouTuber aja yang datang sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa. Benar-benar pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal adzim. Oke guys, konten kita kali ini Alhamdulillah ya. Waktu itu kan Kapolri, kalau nggak salah dirapat dengan pendapat dengan komis 3 itu, kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Kalau di satu kesempatan Kapolri mengatakan kalau memang ada nofum baru atau bukti baru, silakan kasus KM50 itu dibuka kembali. Nah ini akhirnya, Alhamdulillah Allah punya cara gitu mau dapet bukti baru itu ya. Sehingga ada penuhi permintaan Kapolri, sejumlah advokat datangin Mabes Polri untuk serahkan nofum KM50. Nah itu ada Bang Azam, ada Bang Jali juga disitu, ada Ahmad Khosrinuddin yang gue kenal-kenal ini. Terus ada Eka Jaya ya. Oke, kita baca dulu ini dari fakta kini ya. Rabu 21 September 2022, penuhi permintaan Kapolri, sejumlah advokat datangin Mabes Polri untuk serahkan nofum KM50. Kapolri Generalistiosikir Prabowo menyatakan, siap membuka peluang memproses ulang kasus KM50 sepanjang ada bukti baru atau nofum. Hal itu disampaikan Kapolri dalam rapat di Komisi 3 DPR Rabu 24 Agustus 2022. Ya kan, di RDP itu rapat dengan pendapat. Untuk menindah lanjutkan pernyataan Kapolri ini, sejumlah advokat yang terimput dalam tim advokasi peristiwa KM50 mendatang di Mabes Polri dan menyerahkan sejumlah nofum bukti baru pada hari Selasa 20 September. Dalam kasus KM50 ada tiga pintu untuk menemukan nofum bukti baru, yaitu buku putih, satu buku putih, dua putusan Nabi Bahar, tiga audit Satgasus. Ya, makanya penting tuh audit Satgasus tuh. Tim advokasi KM50 menegaskan peristiwa KM50 versi pengadilan negeri Jakarta Selatan hanya ada gelan, tidak mengungkap peristiwa yang sesungguhnya. Peristiwa yang sesungguhnya adalah adanya pelanggaran HAM berat yang harus diadili dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Sebagaimana kesimpulan dan tuntutan yang termuat dalam buku putih, nofum, salah satu nofum. Bagaimana itu pernyataan lengkapnya, nanti videonya di belakang kita akan tampilkan video pernyataan lengkap dari tim pengacara ini ya. Nah, kesimpulannya guys adalah, Jangan lagi lip service juga gitu. Mudah-mudahan Pak Kapolri bukan lip service juga gitu. Kasus Sambu ini jangan berhenti. Karena disini nih Sambu ini, wah Dari terbunuhnya Brigadir Yosua, itu atau Brigadir Ije, itu adalah pintu bagi kasus-kasus turunan lainnya. Kasus-kasus turunan lainnya itu banyak, termasuk masalah judi dan KM50. Makanya ini, 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 gak boleh berhenti kasus ini. Mau BBM harganya sejuta per liter, ini jangan berhenti. Ya, mereka ini, wah, gue malah merasa gini, ini gue, ya, mengasumsi bahwasannya BBM naik dan lain-lain. Ini, ini, cuma buat nutupin ini nih, karena kasusnya Sambu ini, itu bisa menyeret, menyeret banyak penjahat-penjahat yang mempunyai seragam, penjahat-penjahat yang mempunyai kewenangan, penjahat-penjahat yang mempunyai jabatan. Yakin gue, ya, ini, yakinan. Makanya, akhirnya, karena, ada kemungkinan, ada dugaan, uangnya Sambu itu masuk dari judi, PPATK udah nemuin. Ada juga, uangnya Sambu itu dirasakan banyak orang, banyak orang. Selain dari institusi kepolisian sendiri, ada dari kementerian, ada dari anggota dewan. Ya, makanya, wah, ini, akhirnya mereka bersatu untuk menyelamatkan diri, gitu ya. Tapi, mudah-mudahan, rakyat tetap harus bersatu. Nah, gue berharap, ya, tim pengacara dari, dari KM50 ini, juga berkoordinasi dengan tim pengacara dari keluarga Brigadir JIP, ya, rakyat bersatu, gitu. Rakyat bersatu, rakyat bersatu, udahlah, tolong rakyat bersatu. Kalian gak ngeliat nih, uangnya itu, uangnya banyak banget mereka itu. Uangnya Sambu itu banyak banget, dirasain banyak orang. Jadi, akhirnya, kekuatan mereka untuk konsolidasi itu karena uang itu kuat banget, saling menyelamatkan diri. Nah, kekuatan kita rakyat adalah kekuatan cinta bangsa ini, cinta negara ini, cinta persatuan, cinta kesatuan, cinta Indonesia. Agar orang-orang yang punya uang untuk mempersatukan kejahatan itu kita lawan dengan kesatuan rakyat. Dah, gitu aja. Langsung kalian simak video pernyataan lengkap dari para pengacara KM50 ini. Gue Bebeldo, minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak guys, ini video lengkapnya. Sebenarnya enggak. Tapi oknum pejabat yang gila. Sistemnya dibuat-buat, saya nanya dewe. Hukumnya benar semuanya. Tinggal bagaimana mereka bisa menjalankan. Nah, ini proses kita datang ke sini. Sebenarnya bukan cuma mau mencari keadilan. Tapi bagaimana objektivitas hukum itu ditegakkan. Supaya tidak ada tuntan tinggi. Supaya tidak ada tekanan dan kekiri. Oleh karenanya, kami dari kelompok advokat ini datang ke sini bersama salah satu prinsipal. Ya mungkin, harapan kita semua itu, prinsipal ini juga akan sedikit membuka soal masalah kasus kematian 50 KM. Yang enam suhada itu, menurut kami, yakin kami, sebagai orang muslim, mereka sudah diangkat rohnya ke surga. InsyaAllah. Amin. Oleh karenanya, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan waktu dan tempat kepada Bang Jali. Untuk menjelaskan apa yang diinginkan kepada rekan-rekan advokat kami yang baru saja keluar dari Mabes Kuali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sodaqallahul azim. Sodaqallahul azim. Wa sodaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Sudara-sudaraku, sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Wabilusus, mujahid dan mujahidah. Aktifis, alim ulama, para ustadz, para kiai. Yang mencintai keadilan. Maka hari ini, alhamdulillah. Allah telah menurunkan ayatnya ke bumi. Melalui sebuah kasus yang sedang fenomenal. Yaitu kematian Brigadir Joshua. Terima kasih juga kepada Pak Sugeng Teguh Perkasa, selaku Ketua Sentosa maksud saya, Ketua IPW, Indonesian Police Watch. Yang sudah menyatakan dengan lantang, tanggal 11 Juli, pasca diumumkan di Jakarta Selatan tentang kasus Joshua, menyatakan ada kejanggalan. Nah, alhamdulillah kita bangsa Indonesia mengenal istilah baru. Saya sebut sebagai makhluk baru, namanya Obstruction of Justice. Nah, kehadiran kami selaku warga negara Indonesia yang baik, yang taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai supremasi hukum, sebagaimana yang dicanangkan oleh Polri, baik tribrata presisi hingga ke, tribrata promoter hingga ke presisi. Nah, dalam kaitan ini, kita semua mendengar, menyaksikan di media mainstream, pada rapat dengar pendapat, di mana Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo menyatakan, menjawab, maksud saya, menjawab pertanyaan anggota Komisi 3 DPR RI tentang kilometer 50. Nah, untuk itu, saya berusaha berkonsultasi kepada rekan-rekan kami, semua khususnya tim advokat, tentang nofum, atau temuan baru, yang nanti akan disampaikan oleh pengacara kami secara rinci dan detil. Kira-kira seperti itu, niat dan maksud kehadiran kami sebagai anak bangsa yang masih mencintai keadilan, yang masih menginginkan ditegaknya hukum yang seadil-adilnya, terutama tentang anak manusia. Bullshit, kita berbicara tentang ekonomi, demokrasi, dan kebangsaan. Ketiga, ketika nilai-nilai kemanusiaan dan matinya anak manusia sebagai suhada, kita abaikan. Demikian dari saya sebagai pembuka, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Seteka, ingin menyampaikan atau... Eh, terima kasih. Terima kasih. Dijelaskan oleh Bang Yali itu sudah jelas, cara nofum. Mungkin selanjutnya kita serahkan ke Bang Haji Eka, sebagai ketua umum pejabat. Pejabat. Pejabat, ya. Dan beliau juga advokat, ya. Tunggu waktu yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja keluar dari Mabes Polri untuk mengantarkan Bang Jali Pitung dengan rekan-rekan nofum. Yang dalam rapat dengar pendapat antara Kapolri dengan Komisi 3 DPR, ya, yang mengatakan bahwa KM50 akan dibuka andaikan ada nofum atau ada bukti baru. Maka saat ini kita sudah menyerahkan, ya, nofum, bukti baru ke SBK Mabes Polri untuk bisa ditindaklanjuti. Ya, karena ini menjadi satu acuan kita. Wafatnya Nam Suhada, jangan menjadi misteri. Ya, kita sudah tidak lagi berharap kepada Komnas HAM. Ya, kita cuma mengajukan bahwa keadilan harus ditegakkan. Kebenaran harus tetap berdiri dengan tegak, walaupun langit runtuh. Kepada Bapak Kapolri. Kami mendukung untuk Bapak mengusut tuntas, ya, kasus KM50. Sebagaimana Bapak bisa mengusut tuntas juga, kasusnya Sambo, Brigadijai, ya, dengan lima orang tersangka pemudahan berencana. Dan dengan di sidang kode etik 93, baik itu perwira, menengah, atas, bahkan jenderal-jenderalnya juga dicopot. Alhamdulillah. Kami mendukung penuh Pak Kapolri untuk melakukan pengusutan tuntas kepada Nam Suhada, ya, kasus KM50. Sebagai warga masyarakat, warga negara Indonesia, kami menginginkan merindukan daripada slogan-slogan yang sering kita baca. Mengayomi, melayani, melindungi. Itu slogan yang selalu kami baca ketika mobil-mobil polisi lewat. Jangan hanya menjadi slogan saja, tapi kita merasa jadi takut dengan adanya polisi. Bahkan, agak mengerikan sekali ketika kasus Sambo ini terbongkar, begitu luar biasanya, ya, mafia-mafia yang sudah bekerjasama dengan kepolisian. Bahkan, polisi menjadi pelindung mereka. Ya, mafia judinya, mafia narkobanya, mafia mirasnya, ilegalogiknya, ya, bahkan ini menjadi satu presiden buruk ke depannya kalau Pak Kapolri tidak bisa memberantas ini semua. Sekali lagi, kami merindukan, ya, slogan yang sering kami baca, melayani, melindungi, mengayomi. Ya, apalagi dengan slogan Pak Kapolri yang baru, presisi. Artinya, kesetaraan, ya, kesamaan. Kalau dalam hal kasus Brigadir J bisa diusut tuntas, maka kita berharap, ya, kasus KM50 juga diusut tuntas. Logikanya, satu orang meninggal, Brigadir J, lima orang tersangka, dan yang lainnya pun terperiksa. Nah, ini kasus enam syuhada yang meninggal, yang begitu dahsyat, dengan penyiksaan, dan lain sebagainya, hanya dua, dan dua itu juga sudah bebas. Nah, rasa keadilannya di mana? Ya, rasa kemanusiaannya di mana? Ya, apakah polisi diam saja dalam hal ini, akan menjadi monster bagi rakyatnya? Kami rasa tidak. Bagaimanapun juga kami sayang dengan kepolisian. Maka, sayangnya kami ini berharap kepada Bapak Kapolri mengambil langkah tegas, mengusut tuntas KM50 sampai ke akar-akarnya. Bahkan, kami berharap, andaikan itu sudah terlaksana semua, ya, kepolisian ke depannya akan menjadi satu institusi yang bersih, institusi yang baik, maka rakyat pun akan menjadi sedang, kita akan bergandingan tangan, menjaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mencari tepuk tuntas juga apa yang dijelaskan oleh Bang Adi Eka, sebagai ketum pejabat. Nah, selanjutnya, di sini ada Bung Ligi, sebagai lawyer juga yang akan menjelaskan, tadi sepertinya masuk ke dalam itu ada kendala enggak, gitu loh. Terus, setelah dia menyerahkan kurat itu, dapat apa, gitu loh. Apakah dapat ini atau dapat amplop, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Bang Adi Eka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan seprofesi. Kami ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media, termasuk kepada seluruh masyarakat, adanya upaya yang kami lakukan dari tim advokasi peristiwa KM50, membela kebenaran menegakkan keadilan. Dan Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 20 September 2022, di depan Mabes Polri ini, kami sudah tadi masuk menyampaikan surat, yang mana di beberapa hari yang lalu, dirapat dengar pendapat di Komis 3, bahwasannya Bapak Kapolri, Pak Sikit Istio Prabowo, itu menyampaikan bahwasannya ketika ada nopun baru, maka pihak kepolisian akan berkomitmen untuk mengusut tuntas persoalan ini. Dan kita juga lihat beberapa media sekarang ini dikeluarkan oleh Tempo, gitu ya, baru ada juga buku putih, itu seperti ini, juga ada buku putih terkait peristiwa pembantaian KM50, dan juga banyak hal yang lain, itu juga sudah kami sampaikan ke Mabes Polri, tujuannya langsung ke Kapolri. Nah, ada pun, langsung kami ingin bacakan saja, apa yang kami ingin sampaikan kepada Pak Jenderal Kapolri ini. Kepada yang terhormat, Bapak Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hormat, untuk dan atas nama, Muhyiddin Jalih, yang pekerjaan sebagai wira swasta, alamat Khairul Anwar, dan berdasarkan surat kuasa khusus, sehubungan dengan pernyataan Kapolri, Jenderal Listio Sikit Prabowo, yang menyatakan siap membuka peluang memproses ulang kasus KM50, sepanjang ada bukti baru atau nopum, yang disampaikan Kapolri dalam rapat di Komisi 3 DPR, pada hari Rabu 24 Agustus 2022. Yang kedua, mohon izin menyampaikan sebagaimana berikut. Satu, bahwa dalam kasus KM50, ada tiga pintu untuk menemukan atau nopum bukti baru, yaitu pertama, satu buku putih, dua, putusan Habib Bahar, tiga, audit satgasus. Melalui surat ini, kami serahkan nopum berupa buku putih, dan salinan petikan putusan Habib Bahar bin Smith, agar dapat menjadi dasar, membuka kembali kasus kilometer 50. Yang kedua, bahwa perlu kami tegaskan, peristiwa KM50 yang telah disidik dan diputus oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan, hanya degelan, tidak mengungkap peristiwa yang sesungguhnya, karena perkara tidak diperiksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang pengadilan HAM. Ketiga, bahwa peristiwa KM50, yang mengakibatkan terbunuhnya enam pengawal Habib Rijiksyab, sesungguhnya adalah pelanggaran HAM berat, yang harus diadili dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, tentang pengadilan HAM, sebagaimana telah termuat dalam kesimpulan dan tuntutan buku putih pelanggaran HAM, berat pembunuhan enam pengawal Habib Rijiksyab, yang diterbitkan oleh tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3. Sambung ketika masih berstatus, Tanda terimanya yang loncat. Tanda terimanya. Jadi langsung saja, bahwa, poin ke enam, bahwa oleh karena itu, penting dan mendesak untuk dilakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih, baik audit kinerja maupun keuangan, baik terhadap kegiatan yang telah sedang dan akan dilakukan Satgasus, termasuk, mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyelidikan yang dilakukan Satgasus Merah Putih. Empat, bahwa kami mendukung Kapolri untuk mengusut ulang peristiwa KM50, jangan kerangka adanya pelanggaran HAM berat, membentuk tim khusus dan inspektorat khusus, termasuk melibatkan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan ulang pada KM50 karena adanya pelanggaran HAM berat, berdasarkan kesimpulan dan tuntutan yang ada pada bukti-bukti atau nobun. Lima, bahwa keberadaan Satgasus Merah Putih diduga juga terlibat pada peristiwa KM50 karena di dalam personel Satgasus Merah Putih, Satgasus, Satgasus memuat nama Ferdi Sambo. Ferdi Sambo ketika itu masih berstatus polisi berpangkat irjen yang menjabat kepala divisi Propam Mabes Polri, yang memeriksa polisi yang dalam peristiwa KM50 selaku pemeriksa polisi yang terlibat dalam pembunuhan enam pengawal Habib Rijik Syab dengan hasil nihil. Terlebih lagi, sejak tahun 2020, Ferdi Sambo menjabat kepala Satgasus Merah Putih yang terbukti terlibat dalam pembunuhan berencana dan melakukan rekayasa pada kasus tewasnya Brigadir Nofriyansa Joshua Kuta Barat. Yang keenam, oleh karena itu, penting dan mendesak untuk dilakukan audit dilakukan audit terhadap Satgasus Merah Putih baik audit kinerja maupun keuangan baik terhadap kegiatan yang telah sedang dan akan dilakukan Satgasus termasuk mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyidikan yang dilakukan Satgasus Merah Putih untuk melihat lebih detail dan teliti atas adanya dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dengan peristiwa KM50 bahwa karena Satgasus adalah lembaga di bawah institusi Polri yang menggunakan anggaran APBN yang dikategori keuangan negara maka penting bagi Kapolri untuk melibatkan badan pemeriksa keuangan atau BPK untuk dilibatkan dalam rangka mengaudit keuangan Satgasus Merah Putih lanjut-lanjut delapan bahwa ada dugaan personil Satgasus melakukan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum dan atau penyalahgunaan wawanan yang dapat merugikan keuangan negara sehingga berpotensi melanggar ketentuan pasal dua dan tiga undang-undang tipikor, undang-undang tiga satu tahun 99 junta undang-undang nomor 20 tahun 2001 maka penting bagi Kapolri untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdasarkan hal itu mohon kiranya yang terhormat Bapak Jenderal Polri Listo Sigit Prabowo selaku Kepala Koepolusi Republik Indonesia untuk dapat melakukan tindakan yang pertama mengusut ulang peristiwa KM50 dengan kerangka adanya pelanggaran HAM berat membentuk tim SUS dan ITSUS termasuk melibatkan Komnas HAM agar melakukan penyelidikan ulang pada kasus KM50 karena adanya pelanggaran HAM berat berdasarkan kesimpulan dan tuntutan yang ada pada buku putih Nopum dan mendorong agar kasus KM50 diadili berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dua, melakukan audit terhadap setgasus merah putih baik audit kinerja maupun keuangan baik terhadap kegiatan yang telah dan sedang akan dilakukan setgasus termasuk mengaudit seluruh anggaran dan bukti-bukti kegiatan penyelidikan dan atau penyelidikan yang dilakukan setgasus merah putih dengan melibatkan auditor independen dan atau melibatkan BPK dan KPK yang ketiga mengedepankan audiensi bersama mengagendakan audiensi bersama kami dalam rangka untuk melakukan pendalaman baik terhadap Nopum yang kami serahkan maupun terhadap rincian kegiatan penyelidikan ulang kasus KM50 berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM termasuk rincian permintaan audit setgasus merah putih Jakarta Selasa 20 September 2022 Tim Advokasi Peristiwa KM50 Ahmad Gosinuddin SH Profesor Dr. Eki Sujana SH MSI Yasin Hasan SH Azamkan SH Riki Fatama Jaya Munte SHMH dan bukti dan penyerahan tadi dan bukti surat sudah kami serahkan kepada Mabes Polri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi sudah jelas jelas yang ini oleh Bung Witi soal apa yang dikirimkan untuk bahan audensi kepada Bapak Sidri Tkaboli harapan kita semua bisa diperima dan dilakukan untuk audensi dan langkahnya langsung semuanya itu berjalan lancar baik dan dipuntaskan kasus KM50 memang tadi kita cepat sekali waktu berjalan dan Alhamdulillah lancar semua menyampaikannya nah kali ini sampai pada gong-gong-gong-gong-gongnya yaitu Ustadz Bosinuddin untuk menjelaskan tentang rincian tadi yang dibacakan oleh Bokad Bung Dikin waktu dan tepat kamu persilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya ingin tegaskan bahwa nofum yang kami serahkan bukan dalam kerangka bukti baru untuk mengajukan PK atau peninjuan kembali pada putusan kasasi dari putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan yang belum lama ini sudah dipunis dalam kasasi ya ditolak jaksa dan akhirnya artinya apa ponis onselah kepada dua orang anggota polisi Brief to Frikri Ramadhan dan Yusmin Okhorela itu menjadi inkrah keduanya lepas jadi nofum itu bukan dalam rangka untuk ngotong-ngotong kasus itu bukan karena kasus itu diadili dengan pengadilan biasa nah nofum yang kami serahkan tadi adalah nofum dalam kerangka membuka lembaran baru kasus KM50 dengan perspektif pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan amanat undang-undang nomor 26 tahun 2000 kenapa demikian karena ternyata dari nofum yang diserahkan klien kami ya buku putih peristiwa KM50 kejahatan ham berat ini bukunya di dalam buku putih ini yang diterbitkan oleh TV3 ternyata simpulannya ada pelanggaran ham berat dan pelanggaran ham berat itu bukan domain pengadilan biasa artinya sebenarnya apa yang diadili oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan itu bukanlah peristiwa yang sesungguhnya maka kita bisa tegaskan itu peristiwa dagelan karena itu kami ya silakan saja mau dipondis onselah dipondis bobas gak ada urusan karena memang peristiwanya bukan itu kami meyakini peristiwa sesungguhnya adalah apa yang ada dalam nofum ini di buku putih jadi nofum ini banyak korespondensi-korespondensi yang bisa disidik yakni korespondensi dari kabinda baik kabinda DKI Jakarta dan kabinda Jawa Barat yang ditujukan kepada kepala badan intelijen negara dan juga berbagai keterangan-keterangan juga korespondensi-korespondensi dan akhirnya disimpulkan ada pelanggaran-pelanggaran termasuk pelanggaran undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga rekomendasi untuk diadili dengan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak termasuk pelanggaran-pelanggaran perkapolri jadi semua sudah ada di sini dan ini bisa jadi nofo bukti baru untuk menyidik ulang kasus ini dengan perspektif pelanggaran HAM berat karena itu tadi di dalam surat kita kita minta kepada Pak Kapolri ya bentuk lagi lah Timsus atau ITSUS ITSUS itu untuk mengadili adanya dugaan pelanggaran kode etik aparat perjalan hukum ini lucu sekali ya di dalam kasus Brigadir Joshua itu yang melanggar kode etik banyak sekali banyak yang disidangkan lanjut tapi dalam kasus KM50 tidak ada satu pun polisi yang dipecat padahal yang meninggal ada 6 nyawa pada kasus Brigadir J saja yang dipecat banyak ada jenderal bahkan kemarin kita dapat informasi banding dari saudara Fede Sambo ditolak sehingga dengan demikian Fede Sambo resmi dipecat dari institusi Polri nah untuk KM50 itu kami tidak mendengar karena itu menurut kami Pak Kapolri Pak Listosikit Prabowo penting untuk membentuk juga inspektorat khusus untuk memeriksa adat tidaknya pelanggaran kode etik menurut saya pasti ada kenapa orang ini pembunuhan pasti ada pelanggaran ada yang tidak profesional sehingga harus ada yang bertanggung jawab secara etik profesi sesuai dengan Perkapoli nomor 7 tahun 2002 tentang penegakan disiplin kode etik Polri ini sendiri begitu ya yang kedua saya ingin sampaikan bahwa Pak Polri juga perlu untuk melakukan tindakan audit Satgasus ya merah putih karena kami mendapatkan seperindik yang seperindik itu juga sudah kami kirim ke Pak Kapolri di dalam seperindik tadi menurut kami ada banyak problem pertama seperindik itu sendiri dikeluarkan dengan prosedur yang keliru kenapa? disana disebutkan bahwa tugas Satgasus adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara-perkara pidana baik di Indonesia maupun di luar negeri atas atensi pimpinan nah ini keliru Pak Kapolri harusnya penyidikan dan penyidikan itu tuntuk pada kuhab bukan atensi pimpinan artinya kalau ada peristiwa pidana ya disidik kalau tidak ada ya nggak boleh disidik bukan ada karena ada atensi pimpinan sehingga dengan demikian ini bergantung kepada subjektifitas pimpinan kalau Kapolri mengatakan itu proses-proses kalau katakan tidak tidak nah ini kan akan terjadi abuse of power nah disini yang kami minta Pak Kapolri untuk melakukan audit Satgasus audit terhadap apa Pak? kinerja kegiatan-kegiatan penyidikan penyidikan yang dilakukan Satgasus itu apa saja kasus apa saja yang ditangani oleh Satgasus barang bukti yang disita apa saja kalau ada uang berapa uang yang disita terus ada yang dikembalikan kepada korban tidak atau ada uang atau barang bukti yang raif nah ini perlu ya di audit semuanya audit kinerja juga perlu jadi penyidikan-penyidikan dilakukan Satgasus apa saja yang di SP3 berapa yang lanjut ke pengadilan berapa yang direncanakan akan disidik lagi apa yang kemudian di tengah jalan dalam tanda peti ya di peti es kan berapa ini semua harus terbuka nggak cukup dengan dinyatakan oh Satgasus dan bubaran nggak cukup karena ini lembaga yang mengerjakan adalah aparat pilihan negara dan aparat negara ini aparat pilihan negara hukum itu memperoleh gaji dari APBN nah karena itu perlu untuk mengajak BPK terbuka badan terbuka keuangan agar apa kalau ada kerugian keuangan negara maka bisa ditindaklanjuti dengan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tidak benar korupsi dan kalau ada tindakan Satgasus yang menyalahkan gunakan wawonan atau perbuatan pelan hukum itu melanggar pasal 2, pasal 3 undang-undang tipikor ancamannya minimum 4 tahun maksimum 20 tahun begitu loh nah ini yang minta kita untuk disaktifkan kenapa juga dikaitkan dengan KM 50 karena ada satu nama yang ini ada di peristiwa Joshua di peristiwa KM 50 juga ada siapa itu Verdi Sambu nah kalau di kasus Joshua Verdi Sambu terbukti melakukan rekayasa katanya ada tembak-menembak ternyata tidak ada tembak-menembak CCTV CCTV juga banyak masalah nanti ada yang diserahkan dijelaskan lebih lanjut Bang Azam tapi kami punya keyakinan kalau di kasus Joshua saja yang satu nyawa saja ada rekayasa kami menduga kuat di kasus KM 50 juga ada rekayasa dari mana indikatornya ada Verdi Sambu Verdi Sambu saat itu menjadi Kepala Divisi Prof. Mabes Polri yang melakukan tindakan penyelidikan kepada anggota-anggotanya yang melakukan tindakan surveillance terhadap Habib Risi Sambu dan hasilnya apa saat itu ngihil gak ada satupun polisi yang dipecat nah itu yang kedua yang ketiga jadi Pak Kapolri kami mendorong kasus yang dibuka ulang bukan kemudian disidik ulang dengan pengadilan umum dengan pasal misalkan 340 KWP 338 KWP 354 351 KWP bukan itu tapi kami ingin didorong dibuka ulang disidik dengan ketentuan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia karena kesimpulan yang ada pada buku putih yang ada dalam nofum ini menyimpulkan ini terjadi pelanggaran ham berat dan kalau pelanggaran ham itu sifatnya berat maka kewenangan pengadilinya bukan di pengadilan umum bukan pakai pasal-pasal KWP tapi pakai pasal-pasal undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan pengadilannya menggunakan pengadilan hak asasi manusia hak asasi manusia berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2000 begitu dan karena itu Pak Listo Sigit Prabowo kalau dalam kasus Fadisambo bisa berkoordinasi dengan Komnasam dalam penyelidikan ulang kasus KM50 setelah ada nofum ini bisa juga ya berkoordinasi dengan Komnasam agar apa? agar Komnasam kembali kepada fungsinya kembali menyelidiki kasus pelanggaran ham berat bukan kemudian Komnasam motif pelecehan motif ibu putri itu bukan kerjaan Komnasam kembali ke hitamnya kembali ke jalan lurus ya Komnasam jalan lurus Komnasam itu melakukan penyelidikan ada tidaknya pedugaan pelanggaran ham dan dalam kasus KM50 sudah ada kesimpulan pelanggaran ham berat dan ini tentu saja menjadi prestasi bagi Komnasam kalau bisa mengangkat kasus ini sampai ke pengadilan ham sesuai dengan undangan tahun nomor 26 tahun 2000 lah kalau peradilan umum nggak pakai Komnasam juga memang sampainya ke sana ya kan jadi agak penting ada Komnasam kalau ujungnya cuma di pengadilan negeri biasa dan yang terakhir kami datang kemari adalah wujud cinta kami kepada institusi kepolisian wujud sayang kami kepada Pak Listio Sigit Prabowo karena memang benar-benar ujian ke Pak Listio Sigit Prabowo luar biasa kalau boleh dibilang ini kan sebenarnya dosa masa lalu saat kasus ini juga dibentuk dalamannya Pak Tito tapi akhirnya semua masalah-masalah ini berkumulasinya di masalah di periodenya Pak Listio Sigit Prabowo karena itu kami-kami datang itu punya kerangka pemikiran untuk mendukung Pak Listio Sigit Prabowo untuk mengusutun tas kayak B50 agar apa? mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian dan apa? agar apa? narasi penegakan hukum dan penegakan keadilan itu benar-benar nyata sehingga masyarakat masih punya harapan kalau ada masalah mereka mengandungkan masalahnya ke institusi kepolisian begitu saja dari saya kurang lebihnya saya hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baru sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Rasulidin beliau juga sebagai advokat beliau juga memperjelas apa yang dimasukkan surat itu ke kapoli yaitu Pak Sigit namun begini kalau dari saya ini penutup mungkin ya penutup ya ya penutup Bang jadi gini coba Anda bayangkan dalam kerangka kasus Sambo kasus Sambo ini dari awal memang sudah disetting sedemikian rupa menghabisi nyawa Joshua yang Joshua itu adalah polisi gitu lah ya Sambo juga sebagai kepala polisi khusus untuk hidropam pelakunya semua polisi di rumah polisi ya kan yang terjadi semua apa barang buktinya adalah polisi sebagai bentuk barang bukti penjata klok peluru dan segala macam nah Sambo ahli bermain di sistem penghilangan bersisi TV of traditional plastic ya dan terbukti banyak sekali tersangkanya 5 bahkan ada lagi tambahan 7 bahkan 97 orang juga diperiksa masuk pada kode etik ringan menengah sampai pemecatan dan bahkan pengurungan ada yang 29 hari terlata demikian jadi kalau kita kaitkan dengan kasus yang terjadi di KM50 ternyata novumnya itu bisa diarahkan kepada CCTV yang hilang itu dibongkar kembali bisa sangat bisa dan yang kedua ada HP HP 6 sohada ini yang dibunuh juga tidak dikembalikan kepada keluarganya dan yang ketiga adalah baju celana itu juga tidak dikembalikan kepada atau menjadi barang bukti paling tidak nah ini tidak ada dan yang keempat ada langkurser mobil langkurser mobil ini kemarin waktu pas acara reka pulang di tempatnya Duren 3 itu ada langkurser semua disampai tadi dijelaskan oleh Bum Riki dan Ust. Ahmad Wazinuddin tentang Buku Putih tentang putusan Habib Bahar dan tambahan yang akan mengajukan ini juga jadi banyak sekali novum yang paling tidak ini kerja keras bagi Pak Sigit sebagai Kapolri dan satu-satunya Kapolri yang berani membongkar Kasusini hingga menjadi korban di institusi Polrinya hampir 100 ini luar biasa kerja keras yang cukup bagus baik kami sebagai rekan-rekan advokat dan memang mitra kami ini karena kami juga diundang-undang 5 advokat sebagai penegah hukum sama ya dari advokat polisi yaksa dan hakim saya kira kami mendukung bahkan kalau misalnya om Sigit mau minta juga penambahan-penambahan pikiran dari advokat misalnya kami akan turunkan sebanyak mungkin akan kami berikan bagaimana penambahan-penambahan amunisi pikiran untuk menjelat kami siapkan begitu ya siap kita nunggu audiensi juga siap di audiensi juga akan kami sampaikan juga kami akan bantu membuatkan skat dan segala macam dalam konteks unsur dan semuanya yang masuk dalam apa yang dijelaskan tadi oleh Ustadz Ahmad Yosinuddin tentang 26-2000 tentang peradilan HAM karena memang peradilan umum sudah terselesaikan walaupun kadang-kadang kami ketawa geli ya sudah lah mau bilang apa yang memang sudah mungkin dibuat demikian ya jugaan-jugaan masyarakat luasnya cukup bingung gitu lah ya tapi kalau sekarang harus dibongkar dengan 26-2000 peradilan HAM di pusat ada di penin pusat bisa itu itu akan terbuka semua itu tapi ingat satu hal yang paling penting om nasham jangan bermain-main lagi kenapa yang lucu coba kami ini semua orang hukum orang ngerti jangan menelanjani diri kalian dengan mengatakan seperti kasus PC bahwa kasus pelecehan itu bisa dibuka bagaimana rasio otak nyambungnya gitu loh maksud saya kalau itu dibuka orangnya sudah tidak ada pasal 27-27 itu jelas jadi saya pikir komnas HAM dalam takut 27 tidak bisa diam kenapa sekarang sudah mulai keterbongkaran semua ini mulai ada dan ini ingat keterbongkaran ini tidak lepas dari tangan kepuasan Allah saya yakin semua bisa dibeli semua bisa disuap semua bisa direkaisa semua bisa dikriminalisasi di diskriminasi tapi kehendak Allah tidak akan pernah mungkin saya yakin makanya dari itu harapan kami sederhana kok ayo bongkar sesuai pas apa sesuai tahun-tahun 26 tahun 2000 tentang Komunas 1 bongkar tidak ada salahnya kok dan ingat apa yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Ahmad Tidak ada kode etik masa 6 nyawa tidak ada kode etik yang ini satu nyawa saja berantakan masa ini 2 6 orang suhada tidak ada kode etik tidak ada sidang bahkan bayangan saja tidak ada atau sponsor oh bakalan ada tidak ada kami tidak dengar terus bagaimana ini ini menelanjangi institus saya harapan saya keinginan kita ini mulia keinginan kita ini baik keinginan kita ini mendukung apa yang akan dibongkar oleh Pak Sikir insyaallah sekali lagi kami akan membantu jika memang kami dibutuhkan pemikiran-pemikiran hukumnya kemana prosesnya kami akan bantu lebih-lebih juga di Komnas kami tidak tidak melihat Komnas Kom Kom Komnas Ham ini memiliki kemampuan hukum yang luar biasa hanya standar kami bisa dianggur bisa dianggur kenapa tidak mari bersama-sama kita bongkar enam ini kejahatan yang luar biasa enam ini sangat sadis pembunuhannya saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohonkan maaf selebih-lebihnya insyaallah kesalahan itu datang dari saya kebenaran dari Allah SWT dalam konteks religi tapi dalam konteks hukum tentu kami bisa merasakan bahwa ada ketidakadilan yang telanjang sangat telanjang mungkin itu yang bisa saya sampaikan tapi ada tambahan dari Bung Ecap silahkan baik kepada Pak Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo tegakkan hukum rakyat mencari keadilan jangan sampai yang didapat kezoliman contoh saja saya punya sahabat ini mempunyai klien kasus perdata dibawa ke barisrim tau-tau pidana minta uang lagi tolong Pak Sigit yang begini-begini yang merusak citra daripada kepolisian kita sayang sama kepolisian tapi jangan sampai kepolisian sekali lagi rakyat menjadi keadilan tapi yang didapatkan adalah kezoliman kasus perdata selesai tau-tau dipidanakan minta uang lagi Pak Sigit tolong ini jangan sampai turun lagi sekali lagi kita cinta kepada polisi bersihkan polisi tetap dengan slogannya melayani mengayomi dan melindungi itu yang kita tunggu bukan cuma sekedar slogan saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini gak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia Alhamdulillah majelis penderitaan rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandaturi vaksin jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau sekali lagi yang mau gak ada paksaan untuk yang tidak mau ini ada memnya atau playernya atau apa namanya lu catet deh ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandaturi vaksin udah gitu aja gue tunggu partisipasi kalian semuanya gue gak mau meminta pada lembaga tertentu gue gak mau meminta pada partai tertentu karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia gue gak berafiliasi dengan kelompok tertentu gue gak berafiliasi dengan partai tertentu karena gue rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat Merdeka Allahu Akbar sub indo by broth3rmax